Wakil Bupati Bandung Syahrul Bunawan resmi menikah dengan Din Mutiara. Dalam pernikahan yang digelar di Bandung, pada Sabtu tanggal 7 Mei tahun 2023, sejumlah pejabat negara, warga hingga artis berdatangan. Sebagai penyelenggara negara, sejumlah aturan melekat pada Syahrul Bunawan yang menjabat Wakil Bupati, salah satunya adalah soal gratifikasi. Sebagaimana lazimnya pernikahan pada umumnya, tamu undangan selalu memberi hadiah pada mempelai pengantin. Hadiah pernikahan yang diberikan pada Syahrul Bunawan ini bisa jadi masalah jika melanggar sejumlah ketentuan. Gratifikasi sendiri diatur di Pasal 12b Ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pidananya paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda 200 juta rupiah paling kecil serta maksimal 1 miliar rupiah. Mengingat perannya sebagai penyelenggara negara, Syahrul Bunawan harus melaporkan sejumlah hadiah yang memenuhi unsur gratifikasi. Dalam waktu 30 hari sejak menerima hadiah tersebut, baik uang atau barang. Dalam buklet soal gratifikasi yang diterbitkan KPK, hadiah berupa uang atau barang dengan nilai maksimal 1 juta rupiah, itu tidak perlu dikembalikan. Sebaliknya, jika hadiah berupa uang atau barang yang diterima saat resepsi pernikahan Syahrul Bunawan itu melebihi 1 juta rupiah, itu wajib dilaporkan 30 hari setelah barang diterima.